Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Sahabat semuanya Jumpa lagi kita di channel ini Baik sahabat semuanya Kita punya laptop Acer Disini Acer Z1402 Kasusnya adalah no display atau black screen Atau layarnya hitam Padahal laptopnya bisa dinyalakan Ketika kita tekan tombol powernya Lampu indikatornya nyala Indikator charging nyala juga Dikenal dengan Black screen ya Atau no display Namun seperti ada suatu tanda di layarnya Seperti agak gelap gitu ketika kita tekan Tombol powernya Namun tetap ngeblank ya Gak ada tulisan apapun Gak ada tampilan apapun Tidak ada indikasi bahwa Ada proses booting ketika kita Cek pakai Caps lock numlock di keyboardnya Juga tidak ada respons sama sekali Lampu caps lock numlocknya juga gak nyala Tidak bisa booting sama sekali Baik tentu kita perlu bungkar laptop ini Prosedurnya Sebagai mana biasanya Kita akan lepas baterainya dulu Kalau untuk ini gak ada baterai gmosnya Kalau laptop ada baterai gmosnya Tentu kita lepas juga Baterai gmosnya agar Settingan di bios bisa ter-reset Kembali ke settingan Dari pabrikannya Karena bisa juga Kondisi seperti ini Sebabkan adanya Error pada Bios Sehingga bios tidak bisa bekerja Sebagaimana mestinya Yang menyebabkan laptop jadi Blank Kemudian selanjutnya kita bisa Bersihkan RAM nya ya Seperti biasanya Kita bersihkan RAM nya Kemudian kita coba lagi Apakah ada perkembangan atau tidak Baik sahabat semuanya Kita sudah bisa akses Bagian dalam dari laptop ini Kita lepas dulu baterainya Jadi laptopnya Acer Z1402 ya Kita lepas juga harddisk nya ya Untuk Keamanan Karena harddisk ini Gak boleh Mati nyala-mati nyala Mendadak Nanti akan rusak harddisk nya Kita lepas harddisk nya Kemudian kita bisa tes Aman Walaupun nyala-mati Nyala-mati Harddisk nya tetap dalam kondisi aman Karena data File-file Semua ada di dalam Harddisk Tentu kalau ada file yang penting Nanti bisa Bisa Berisiko File nya Hilang Backfine nya juga kita lepas Karena untuk pengetesan Belum membutuhkan kipas ya Kemudian RAM nya kita lepas Kita bersihkan dulu Sedemikian rupa Bila perlu menggunakan Penghapus Pensil Itu RAM nya akan lebih bersih Pin-pin nya akan lebih bersih Soket nya juga Kita bersihkan Lalu kita coba Untuk menyalakan lagi Laptop nya Apakah ada perkembangan Atau tidak Cara seperti ini Sahabat semuanya Sering sekali Bisa berhasil Tentu pada kondisi Terkentu ya Kalau ini ternyata Belum berhasil Demikian juga Pada komputer Jenis PC CPU itu Kadang ngeblank juga Karena RAM nya bermasalah Baik Kita coba juga Untuk Mengganti RAM nya Untuk memastikan Bahwa RAM nya Memang Dalam Performa Performa Yang baik Yang bagus Untuk Penggantian RAM Tentu saja Yang seri L Harus Harus sama Seri L juga Yang DDR3 L DDR3 biasa Tidak pakai L Juga harus diganti Dengan DDR biasa Yang tidak pakai L Kita cek lagi Sahabat semuanya Ternyata tetap Ngeblank Tidak ada Perkembangan Maka apa yang bisa Kita lakukan selanjutnya Kita bisa panaskan Dulu kita bisa Jumur di bawah Terik matahari Kalau Tetap saja Kita flash BIOS nya Ini IC BIOS nya Kita akan Coba flash juga Menggunakan Tool programmer Seperti ini Kita ganti Frameware Yang ada di dalam IC BIOS ini Dengan yang baru Kita ganti Frameware nya File BIOS nya Dengan yang baru Yang sama Dengan model Laptop nya Sudah selesai Kita pasang lagi IC nya Dan kita akan Rakit lagi Nanti kita akan Tes Apakah ada Perkembangan atau Tidak Ini pada Video ini Ini Matterboard Sudah kita tes Kita gunakan Keyboard Eksternal Ternyata Capsule Numlock nya Bisa Bisa Bekerja Berarti bisa Booting Kita akan Coba Langsung Di laptop nya Apakah Memang betul Betul Bisa Menyala Atau Masih Belum Bisa Baik kita Coba Nyalakan Kita tunggu Apakah bisa Biar Atau Belum Biar Itu Maksudnya Muncul Tampilan Pada Layar Monitor Nah Ini Sudah Muncul Sudah Bisa Menyala Langsung Masuk Ke Bias Setup Tampilan Ini Karena Hardisk nya Belum Dipasang Baik Sahabat Semuanya Tentu Saja Sahabat Semuanya Sebagaimana Biasanya Kasus Seperti Ini Tidak Selalu Beres Dengan Cara Yang Sama Bisa Juga Black Screen Atau No Display Itu Disebabkan Karena Bios nya Error Kita Lepas Baterai Habis Itu Beres Kadang RAM nya Tidak Kebaca Dengan Baik Kita Bersihkan Beres Kadang Juga Seperti Ini Habis Kita Flash Beres Kadang Dijemur Habis Dijemur Itu Beres Biasanya Terjadi Pada Laptop Yang Sudah Lama Gak Dipakai Itu Biasanya Suka Nyala Setelah Dijemur Atau Dipanaskan Menggunakan Open Oven Atau Motherboard nya Terutama Bagian Chipset nya Biasanya Bisa Kembali Normal Baik Kita Akan Tes Lagi Setelah Semuanya Dirakit Nah Sudah Bisa Nyala Kembali Normal Baik Sahabat Semuanya Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Sekali Lagi Ini Bukan Satu Satunya Cara Untuk Mengatasi Problem No Display Pada Laptop Penyebabnya Bisa Beragam Bisa Karena Hal Yang Ringan Bisa Juga Karena Hal Yang Berat Ketemu Lagi Pada Video Yang Kedatang Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh